Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan kami dari kelompok 9 Yang beranggotakan Muhammad Aksal Niantra Sani Chandradewi dan Sili Harisya Akan menjelaskan tentang Vitamin C dan peranannya dalam tubuh Dalam mata kuliah Struktur dan fungsi biomolekul Dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Muktiningsi Nurjayadi MSI Jadi pokok bahasan yang akan dibahas Pada penjelasan kita pada hari ini Adalah sejarah vitamin C Sifat-sifat dari vitamin C Struktur kimia dari vitamin C Manfaat kimia vitamin C Efek vitamin C Dosis vitamin C Sumber vitamin C Dan metabolisme vitamin C di dalam tubuh kita Oke pertama-tama Disini kita akan membahas Mengenai sejarah dari vitamin C Oke disini kita berada Pada bagian timeline Karena berbicara mengenai sejarah Tentu kita harus Memperhatikan timeline-timeline yang terjadi Sejarah penemuan vitamin C ini Bermula ketika bangsa barat Melakukan penjelajahan samudera Yaitu Pada tahun 1499 Vasco da Gama Dalam pelayarannya kehilangan 116 dari 170 awak kapal Karena penyakit kudis Hal serupa dialami oleh Ferdinand Magelan pada tahun 1520 Ketika ia mengalami kehilangan awak kapal Sebanyak 208 dari 230 Karena adanya wabah penyakit kudis Yang merebak pada saat itu Akhirnya John Woodall Seorang ilmuwan Merekomendasikan Penggunaan jus lemon Untuk mencegah dan menyembuhkan Penyakit kudis Dalam bukunya yang berjudul Selanjutnya Penelitian dilanjutkan oleh James Lynn Pada tahun 1747 Yang mengidentifikasi Kualitas buah yang baik Untuk penyembuhan penyakit ini Hasilnya menunjukkan Bahwa Jeruk yang segar Itu lebih baik Dibandingkan jus jeruk Karena Proses perebusan pada Pembuatan jus jeruk Akan merusak kandungan baik Di dalamnya Selanjutnya Lambat laun Istilah antiskor butik Itu dikenal Digunakan pada abad ke-18 Dan ke-19 Untuk menamakan Makanan-makanan Yang dapat digunakan Untuk mencegah penyakit kudis Antiskor butik Berasal dari bahasa asing Yang berarti Adalah jauh dari penyakit kudis Piring berkembangnya teknologi Penelitian pun dilanjutkan Pada tahun 1907 Dimana para ilmuwan Melakukan identifikasi Terhadap faktor Antiskor butik ini Atau faktor Yang kiranya Terkandung di dalam Sebuah komponen Untuk mencegah penyakit kudis Kemudian Pada tahun 1912 Kasih Mirfang Mengembangkan konsep vitamin Dan salah satunya Menyebutkan Mengenai faktor Antiskor butik Lalu Pada tahun 1928 Faktor Antiskor butik Ini Disebut Sebagai C Yang larut Di dalam air Walapun struktur Kimianya Belum ditemukan Kemudian Tim peneliti Hungaria Yaitu Albert dan Joseph Dan tim peneliti Dari Amerika Charles and Glenn Mengidentifikasi Faktor Antiskor butik Dengan Mengisolasi Hewan Yang dicurigai Sebagai faktor Antiskor butik Dan di tahun 1931 Asam Hexoronat Dan turunan Adrenalnya Diketahui Merupakan Faktor Dari Antiskor butik Selanjutnya Pada tahun 1933 Walter Norman Howard Mensintesis Vitamin C Sebagai L Asam Hexoronat Lalu Pada tahun 1957 J.J. Burns Menunjukkan Bahwa beberapa Mamalia Rentan Terhadap Penyakit Kudis Karena Hati mereka Tidak Menghasilkan Enzim L Gulo Nolactan Oksidase Dan pada Tahun 2008 Manusia Mengembangkan Mekanisme Untuk Memanfaatkan Vitamin C Yang ada Di dalam Tubuhnya Secara Lebih Efisien Dengan Mendaur Ulang Vitamin C Agar Dapat Digunakan Kembali Oke Setelah Kita Membahas Mengenai Sejarah Dari Vitamin C Pada Bagian Ini Kita Membahas Mengenai Sifat Sifat Dari Vitamin C Oke Selanjutnya Disini Ada Tiga Sifat Dari Vitamin C Yang pertama Itu Vitamin C Dalam Keadaan Kering Ini Stabil Tapi Mudah Rusak Atau Tergeredasi Jika Dalam Untuk Larutan Yang kedua Vitamin C Jika Terkena Cahaya Matahari Akan Berubah Warna Dari Kuning Keolorenan Menjadi Kecoklatan Yang Terakhir Vitamin C Memiliki Kemampuan Reduksi Yang Kuat Dan Mudah Tereduksi Yang Dikatalis Oleh Beberapa Logam Seperti Cu Dan Ag Nah Selanjutnya Itu Ada Struktur Kimia Dari Vitamin C Struktur Kimia Dari Vitamin C Ini Yaitu Senyawa Berartum Karbon 6 Yang Dapat Larut Dalam Air Kemudian Nama Kimia Dari Vitamin C Ini Biasa Disebut Dengan Asam Askorbat Karena Bentuk Utama Dari Asam Askorbat Adalah L-ascorbic Dan Dehidroascorbic Kemudian Dari Struktur Kimia Vitamin C Terbentuk D-glukosa Yang Mengalami Reaksi Reduksi Katalistik Yang Terjadi D-sorbitol Kemudian D-sorbitol Mengalami Reaksi Dehidrogen Sorbitol Dengan Bantuan NAD Dan NADH2 Kemudian Menghasilkan L-sorbosa Kemudian L-sorbosa Ini Mengalami Reaksi Oksidasi Kimiawi Dengan Melibatkan Oksigen Dan Air Nah Dari Reaksi Oksidasi Kimiawi Ini Menghasilkan Asam 2-keto L-glutomat Kemudian Bereaksi Dengan 2-hidrogen Menghasilkan Asam 2-keto L-glutomat Garam Natrium Setelah itu Melakukan Perlakuan Asam Dan Menghasilkan Vitamin C Yaitu Asam L-askorba Selanjutnya Yaitu Ada Manfaat Dari Vitamin C Yaitu Manfaat Vitamin C Yang pertama Berfungsi Melindungi Sel Dara Putih Dari Enzim Yang Dilepaskan Saat Mencerna Bakteri Yang Telah Ditelannya Kemudian Yang Kedua Dapat Mensintesa Hormon-hormon Steroid Dari Kolesterol Kemudian Vitamin C Juga Dapat Membantu Dalam Pembentukan Kolagen Selanjutnya Manfaat Vitamin C Dapat Menyembuhkan Penyakit Sariawan Juga Dapat Menyembuhkan Luka Serta Daya Tahan Tubuh Melawan Infeksi Dan Stres Kemudian Vitamin C Dapat Sebagai Antioksidan Nah Selanjutnya Itu Ada Efek Dari Vitamin C Nah Efek Vitamin C Itu Yang pertama Jika Berlebih Dia Akan Menyebabkan Produksi Lambung Yang Meningkat Kemudian Dapat Terjadi Gangguan Pada Uricosuria Yaitu Terjadinya Peningkatan Kadar Asam Urat Di Dalam Kandung Kemih Akan Memicu Resiko Gangguan Pada Ginjal Selanjutnya Dapat Terjadi Gangguan Yang Berhubungan Dengan Kerusakan Jaringan Otak Selanjutnya Efek Vitamin C Juga Dapat Mengakibatkan Pusing Dan Juga Mual Kemudian Jika Efek Itu Terjadi Pada Kulit Dapat Menimbulkan Ruang Alergi Bahkan Iritasi Pada Kulit Kemudian Dapat Juga Mengakibatkan Hasil Positif Palsu Pada Pemeriksaan Glukosa Urin Selanjutnya Efek Vitamin C Pada Pengobatan Khususus Kanker Dapat Menyebabkan Gangguan Penyerapan Obat Obatan Kanker Oke Setelah kita Membahas Tentang Efek Dari Vitamin C Itu Sendiri Kita Sampai Membahas Tentang Dosis Dari Vitamin C Yang Diperlukan Pada Tubuh Disini Kita Memiliki Table Dosis Vitamin C Dari Umur Anak Bayi Sampai Tua Dan Ada Laki Laki Dan Perempuan Serta Ibu Menyusui Dan Ibu Hamil Lalu Dari Mana Kita Bisa Mendapatkan Sumber Vitamin C Jadi Sumber Vitamin C Ini Sangat Sangat Gampang Dicari Teman Teman Bisa Dibilang Sangat Umum Untuk Kehidupan Sehari Hari Banyak Sekali Bisa Pada Dibuah Buahan Sayur Sayuran Contohnya Itu Pada Jeruk Jambu Biji Kiwi Dan Banyak Bagainya Oke Selanjutnya Kita Membahas Metabolisme Dari Vitamin C Itu Sendiri Jadi Vitamin C Di Dalam Tubuh Akan Mengalami Proses Absorpsi Distribusi Metabolisme Dan Eksresi Selanjutnya Bagian Tubuh Yang Paling Banyak Mengandung Vitamin C Adalah Kelenjar Adrenal Selanjutnya Tubuh Umumnya Itu Menahan Sedikitnya Vitamin C Untuk Apa Dia Menahan Karena Itu Pada Poin Nomor 5 Vitamin C Akan Ditahan Tubuh Apabila Kondisi Gizi Di Dalam Tubuh Itu Sangat Jelek Jadi Vitamin C Akan Menahan Untuk Menggantikan Gizi Yang Gizi Yang Jelek Di Dalam Tubuh Kita Mengonsumsi Vitamin C Berlebih Sebagian Besarnya Akan Dibuang Dari Urin Jadi Untuk Pebuangan Jika ada Vitamin C Berlebih Jadi Dibuangnya Itu Melalui Urin Jadi Tidak Tertahan Di Dalam Tubuh Kita Oke Mungkin Itu Cukup Sekian Dari Penjelasan Tentang Vitamin C Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh